Intro Sebagai salah satu strategi dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam program pendampingan UMKM, maka Kementerian Kooperasi dan UKM menyiapkan asesor kompetensi pendamping UMKM melalui bimbingan teknis atau BIMTEK asesor, pelatihan dan sertifikasi kompetensi metode asesmen. Kegiatan tersebut berlangsung selama 5 hari yang dimulai sejak tanggal 22 Maret hingga 26 Maret 2018 di Jakarta. Kegiatan yang diikuti oleh 20 peserta dari latar belakang pendamping UMKM, tim perumus SKKNI, akademisi dan praktisi tersebut mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia pendamping UMKM dan kualifikasi nasional Indonesia bidang pendamping UMKM. Ada pun materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut diantaranya kebijakan BMSP, kebijakan pengembangan skema sertifikasi, merencanakan dan mengorganisasikan asesmen, mengembangkan perangkat asesmen dan mengakses kompetensi. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!